Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel Resensi Institute Hal ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Hadrat Imam Hasan Askari Oke langsung saja kita mulai pada ceritanya Pada tahun 232 Hijriah di kota Madinah Lahir seorang anak dari keluarga beriman Seluruh penghuni rumah dengan kehadiran anak ini Diliputi kegembiraan dan bersyukur kepada Allah SWT Rumah tenggelam dalam kebahagiaan Ayahnya Imam Ali Hadi AS dan ibunya seorang wanita beriman Bertakwa dan berakhlak mulia bernama Haditsah Sebagai sejarawan menulisnya dengan susan Wanita suci dan bersih ini terkenal berakhlak mulia Keutamaannya bisa disaksikan setelah syahadah Imam Hasan Askari kaum parasyah ketika itu mengkhawatirkan Setelah dewasa Imam Hasan Askari AS Memberikan nasihat kepada pecinta Ahlulbaid AS Dan nasihat ini pada akhirnya mendunia di mana Para pecinta Ahlulbaid AS harus menjaga dengan baik Sebagian dari nasihat itu kami akan sebutkan disini Imam Hasan Askari AS berkata Saya menasehati kalian berupa Satu, bertekwa dan hidup bersih dalam beragama dengan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram Dua, bekerja dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah SWT Tiga, kembalikanlah amanah yang diberikan kepadamu baik orang yang mengamanahkan itu orang baik ataupun orang buruk Empat, sujudlah berlama-lama Lima, berbuat baiklah kepada tetangga Enam, banyak mengingat Allah Tujuh, banyak mengingat mati Delapan, banyak membaca Al-Quran Dan sembilan, banyak mengirim solawat Di mana bersolawat kepada Rasulullah SAW dan keluarganya memiliki sepuluh pahala Itulah nasihat yang diberikan oleh Imam Hasan Askari AS Pada zaman kehidupan Imam Hasan Askari AS Seorang bernama Muhammad Seorang pemuda yang hidup bersama dengan ayah dan ibunya di rumah kecil Mereka hidup dalam kesulitan dan kefakiran Semakin hari kondisi kehidupan mereka semakin memburuk Suatu hari Muhammad berkata kepada ayahnya Ayah, kita harus mencari jalan keluar dari masalah ini Sang ayah yang sudah tahu renta berpikir Tidak lama lagi kemudian ia berkata Hanya ada satu jalan keluar yang bisa menyelamatkan kita dari masalah ini Muhammad bertanya kepada ayahnya Apa jalan keluarnya Sang ayah berkata Imam Hasan Askari AS hidup di Samarah Ia orang yang sangat pemurah Jika kamu datang kepadanya pasti akan membantu kita Hingga pada akhirnya Muhammad dan ayahnya pun pergi ke Samarah pada hari itu juga Ada pertanyaan? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati